Saya sering ditanya orang, Saya sering ditanya orang, Apa yang dikatakan panitia mejit itu dilakoni Dewi? Saya tidak ada yang berdengkir, atau tidak ada yang berdengkir. Saya berdengkir sampai komentari panitia mejit, Tidak ada yang mejit. Dan sifat berdengkirmu tidak melawan Dewi. Saya tidak ada objektif. Siapuan saya gampang. Misalnya saya punya uang satu juta. Kebetulan yang miskin itu ponaan saya. Atau orang yang tidak wajib saya tanggung. Dakat itu kan tidak boleh diberikan orang yang wajib ditanggung. Misalnya anak istri kan wajib ditanggung. Tapi kalau ponaan misanan kan sudah tidak tanggung, tidak wajib maksudnya ya boleh dilakon. Maka aturannya Al-Quran jelas dahulu kan, dikurubah orang yang punya unsur apa? Dan saya tahu, kalau saya kasihkan mejit satu juta dibagi satu kampung, itu nanti ponaan saya untuk Slawew. Dia akan kena ikutu beras. Tapi saya sendiri yang memberikan iso keduman tolong atuh sewinan dan atuh keduman sajutanan. Saya harus mengasihkan langsung dengan cara ini corong jawa kemoto. Pemberiannya kemoto. Tapi ada ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Min awalil amri zakat itu harus merata. Wah sarah kemoto lah sebenarnya saat diso keduman. termasuk mazhab syafi yang dikontrol oleh ashabnya adalah mazhab ini. Ini dengerin yang ada di Mu'indiana. Ya kat itu ashabnya akan delapan. Bintang? Delapan ini anggap saja di era modern tinggal berapa sekarang? Yang permanen ada itu. Pukoro, mazhabin. Amil dah mesti ada. Ayah itu tidak yakin kalau Amil di Medjir itu Amil betulan. Mau nyatati terus rame-rame sampai rokokan. Sampai daftar. Kadang ada yang ada yang ada. Iya, mau pacaran. Pokoknya sebagian itu adalah Islami banget. Sampai rokokan sampai ini. Dulu itu Amil tak ceritanya. Dulu Amil itu Nabi itu hidup di Medina. Itu Amil itu disuruh ngambil. Zakat itu di Yaman. Yang Medina sampai Yaman jaraknya sampai bayang-bayang zaman itu. Gak naik pesawat. Sehingga cara untuk jahat-jahat itu ada yang pantas sih. Tapi kalau Amil sekarang di Medjir itu kengil. Tengok-tengok berokokan. Terus ada yang nyuguh kopi. Terus. Di situ itu. Sini-sini dengan aku terus. Nah, ya misalnya ada yang kiai Mustofadar. Itu ya Amil. Itu era modern ini cukup darahnya Amil. Ya tidak benar ya yang nyatanya Amil. Terus sekolah di pendapat orang Amil. Mengenai-enai tahu apa yang mau kayaknya. Karena ini sebagian mereka yang mampu S1. Padahal jurusan ekonomi. Kontol zakat. Oke. Nah, terus. Misalnya satu zakatan di masjid itu ada dua pintal. Dua pintal berarti beranggila. Runggatus kilo. Runggatus kilo. Yang kira ini deso itu patah ngatus. Tidak ada alatnya itu benar-benar. Tidak ada alatnya itu benar-benar. Tidak ada alatnya itu benar-benar. Runggatus kilo. Yang wajib di zakat ini patah ngatus. Berarti itu beranggila. Setengah kilo. Setengah kilo itu kayak pakanan dua. Kenapa? Bantara. Nah, yang melarat patah ngatus itu setengah kilo. Nah, yang melarat walang ngatus. Seberapa? Saya itu ada orang roto wong untuk kemoto orang pulang kilo. Timbang roto tapi wong koyok manuk doro. Itu untuk beras. Seberapa? Tidak apa kanannya manuk? Doro. Nah, jawab saya. Saya bisa jawab. Ini jenisnya benar-benar hilaf. Yang mengatakan tak mim harus rata. Biar adil ya maksua. Ini bodoh-bodoh pikir kok gak? Dibagi. Tapi ada ulama darah ini. Atau orang dibagi rata. Yang penting kemoto. Nereka ini wong. Bia-bia faktor zakat itu. Kalo ada ikrami. Kala bala itu krimwana liatim. Nanggye kei wong mulia anone. Wong dikei sepratati lo mulia anot tangannya. Mulanya wong kumikir. Paham. Terpaham tanah toren. Lenggung ini kok jenisnya istihad. Istihad itu mirip. Mirip-mirip. Itu jenis roh yu naswa bun yaktamiru khotok. Warok yu kakotokun yaktamilus. Mendapatku itu benar. Tapi mungkin salah. Tapi mungkin. Misalnya aku fatwa. Wong helek itu haram. Itu mirip benar. Mereka anak ramai-melok jadi elek banget. Ini salah. Aku jauh-jauh istihad fatwa. Yang lanang weli. Itu haram. Itu merupakan weli. Karena anak ramai-melok jadi elek banget. Misalnya aku fatwa. Ini kan demi kemaslahatan jangka panjang biar gak ada generasi Islam yang elek banget. Kira-kira fatwa itu mungkin benar gak? Mungkin. Terus ada yang berbantah. Orang ada khadisnya. Bapaknya birokrasi berbantah al-Bani. Mana khadisnya? Gak ada pegangannya. Misalnya aku al-Bani. Sidi-sidi kan nyemperiti khadisen. Nah. Ya gak benar. Terus ada orangnya yang di pendapat. Jogeman untuk orang suge. Biasanya orang untuk orang suge itu diburah. Orang alim untuk orang suge diburah. Ini gak benar. Rota-rota orang kira itu diburah. Nah, suka. Ya kadang ya gak salah. Aduk diburah. Nah, numpai numpai numpai. Timbang majikan tapi satpam. Misalnya. Ya gak mirip. Itu pendapat. Asal tidak masalah iman dan islam. Kafir dan tidak kafir. Sehingga mulai dulu lama itu. Kalau hilaf itu ya biasa-biasa. Ketemu konconis yang hilaf itu ya biasa. Imam Shafi'i itu pernah sholat di medjirnya Abu Hanifah. Ya ada kunud. Padahal beliau orang yang sangat-sangat mensyariatkan kunud. Abu Hanifah sudah meninggal. Karwanis Kapundut ditanya. Lima adalah taknutu ya Shafi'i. Ya abadillah jolah ini. Ikroman lihadal matab. Aku ngertani matabidi. Terus contoh namanya. Ini kalian arah paham. Ini buang banget. Kuih sholat yurur dengan sadar. Satu rokaat ruko dua itu sah apa enggak? Ruko dua kali ya kan. Ini rokaat pula. Kuih ruko dua kali sah enggak enggak. Menambahkan satu rukun. Ruko. Enggak sah. Sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun. Jadi kan ruko dua kali. Sholat dulu. Sah enggak? Enggak sah. Nambahin sujud tiga kali. Enggak sah. Karena termasuk sholat itu batal dengan menambahkan satu rukun. Yang amdhan sengaja. Sekarang saya tanya. Sholat mayat itu modelnya disini takbirnya berapa kali? Empat. Saya yakin. Saya tak tahu yang saya jawab. Saya keliru. Saya murid. Saya beri ngosin kan murid. Takbir patang rokaat itu rukun sama sunat. Ruko. Yang bapak sholat dan azah. Takbir empat rokaat itu. Jika dijelaskan sholat dan azah itu. Rukunya empat. Yaitu takbir. Empat kali. Yang setelah pertama baca fatihah. Setelah kedua baca sholawat. Setelah ketiga. Doa. Setelah keempat sebenarnya salam. Tapi kayak di Indonesia. Doa yang kayak. Sebenarnya. Di Mekah. Di mana-mana. Setelah takbir keempat itu langsung. Takkan. Saya tahu. Tahu haji. Pertakbir keempat. Saya tahu umroh. Nanti Mekah langsung salam. Langsung. Langsung salam. Ini dari Indonesia. Jadi. Jadi. Saya yakin. Sudah. Saya yakin. Kalau empat. Empat tadi rukun. Tak latih. Kemudian. Ada orang yang sholat takbir. Sampai lima kali atau enam kali. Batal. Nggak dalam sholat janazah. Nggak jawab. Rata-rata ulama mengatakan. Tidak batal. Karena. Allah. Terimakasih. Yang mengatakan. Tapi ada ulama mengatakan. Dalam konteks sholat janazah. Takbir itu sudah rukun. Sehingga kalau nambai itu. Ya batal. Berarti nambai. ini ini pendapatan ini mirip benar mirip sekarang ngomong yang ada di dua sama dia sudah jadi gerwasyik sudah bisa lakonan 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 tanya itu lakonan dia lakonan dia lakonan lakon 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 seperti itu terus tidak jadi gak jawabnya dan gue rata-rata jadi ekstrimis gue sholat sholat maghrib lah, atau sholat isya, atau sholat apa saja aku kan sering sholat maghrib yang berikin sama mustafa setelah mustafa salam pertama yang menjadi rukun sholat itu salam pertama apa kedua? gak jawab saja terus mustafa ini mustafa jenggot ini mustafa ini mustafa tapi jenggot itu sunat menejenggot itu mengenyap mengelum raro mustafa ini kan sering jadi imam mustafa wa salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mustafa salam ketika mustafa salam itu statusnya dia keluar dari sholat atau masih sholat gak jawab saja keluar dari sholat itu ada ulama mengatakan kalau makmumnya kesewen duduk karena menunggu mustafa salam kedua apapunnya nak kesewen rondok banget maka sholatnya makmum batal karena dia menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada sholat masuk akal orang gak ini cerita saja pendapat itu masuk akal gak? masuk akal bagaimana mungkin orang yang masih sholat menggantungkan hubungan sholat sama orang yang sekarang sudah ada makmum sholat makmum sholat saya berkata sholat kalau makmumnya aneh gak makmum orang sama orang yang sudah ada sholat aneh enggak? saya raro anehnya saya kira bisa ngaji ya oke selama ini menganggap gak aneh saya kira bisa ngaji coba saya lebih baik ngaji kalau tidak usah aneh ngaji itu gak begitu nah ilang tapi ya setelah imam salam itu dia masih sholat terus saya mengatakan apa jadal pertanyaannya kalau nanti ini reaksi ini mau sholat kamu gak surah imam kalau nanti ini nanti kamu menta'alukan sholat sama orang yang sudah tidak sholat maka dianggap batal kamu mengatakan enggak batal iye biye salam kedua itu min mutam min mati sholat masuk penyempurna sholat gimana-mana nanti ini tak bahas sempurna itu tidak batal yang ini pendapat hilaf yang babak biro-biro satu-satu umutu nih yang ramutu mau mau atau tiba keseluruh ada di duit itu yang ngeleng makanya saya termasuk orang yang seringnya kalau imam sudah salam pertama aku langsung ngadek tapi semuanya saya ras tujuh ya banyak karena secara etika umumnya yang nanti ini bersalam kedua hingga dipondok saya dipondok sarang begitu separoh imam alam langsung ngadek separoh berarti separoh berakhlak separoh berfekih separoh berakhlak separoh berfekih hanya berfekih orang imam keluar dari sholat saya harus secepatnya mandiri gak boleh saya menggantungkan sholat sama orang yang sudah ada gak sholat makanya saya katakan separoh berfekih separoh ber etika berakhlak nah yang seperti ini kok pede pede bahmu orang bodoh kayak iya ini mas nah yang seperti ini kok terus khilaf pede pede bahmu orang mesti bener orang mesti salah kayak kok pede